Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10. Dari jam 10 sampai? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Ini kalau kamu yang mau ada plus-plusnya gitu? Engga sih. Jadi lebih manis aja kayaknya. Engga terlalu pedas ya. Sehari biasanya habis sampai berapa cabai nih? Berapa ya? Engga kok gak banyak. Soalnya banyak yang cabainya dikit juga. Banyak yang cabainya dikit. Karena ada banyak cabai-cabai yang juga. Engga pedas kata dia. Mulut dia kan enggak pedas. Dia semana pedasnya. Ketinggian. Oh, ketinggian. Oke. Sudah. Oke guys. Jadi sekarang gue lagi ada di Pondok Ungu, Bekasi. Dan pengen coba ini mie ayam yang katanya enak banget nih. Mie ayam punya Celeb Grab Hits Bekasi, Paris. Tapi kali ini gue cuma nama gambarnya doang. Nggak ada orangnya. Mana ya? Kata siapa sih yang mau gambarnya doang. Wah luar biasa. Gue pengen cobain nih. Nayam lu bener enak apa enggak nih? Yaudah cobain aja langsung. Beneran. Kata orang-orang sih enak ya. Kata orang-orang enak. Tapi ya gue gak mau men-judge makanan gue enak doang. Jadi gue langsung cobain aja. Aduh gue langsung penasaran banget. Langsung aja kita cobain yuk. Ini masih tadi ya. Ini masih tadi ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Berarti itu berapa lama putus? Udah 2 tahun lah. Gue udah rupiah banget. Dari 2018. Nah yang seporsi miyamin ini berapa? Kalau pangsit baso itu dia Rp17.000. Miyamin pangsit baso? Kalau miyamin pangsit aja itu Rp12.000. Iya. Rp12.000. Rp21.000. Rp12.000. Rp12.000. Rp15.000. selamat menikmati 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 dan cabai level pedes pedes banget gue level 5 doang lu level 5 doang selamat menikmati selamat menikmati bacanya enak kan basanya juga juara tekstura lembut juicy dan daging sapinya kerasa banget orang-orang pada bilang gitu lu sendiri makan dagangan lu sendiri ini hari berapa kali Ini kata berdua-berdua apa kali ya? Sekali sih, gitu kan? Sekali? Sekali lah Nah, kalau ini berapa deh? Lima Paksirnya belum? Gue biasanya makan paksir belakangan Karena sayang gitu ya? Sayang Kalau tahu gue anjir Oh iya Bener-bener berbeda sih dari Kayaknya yang lain Karena gue disini sambalnya Cabanya diulang langsung dimangkoknya Mangkoknya juga mangkok Itu bukan mangkok Mangkoknya ini kayak dari tanah liat Bener gak sih? Ini berarti bukas yang hari? Bukas yang hari Dari jam 10 sampai jam 9 malam Dari jam 10 sampai 9 malam Cuman kalau udah habis ya udah tutup Oh jadi nggak satu ya? Jam 6 udah habis ya udah tutup? Mereka Ini gue cobain paksirnya Yaudah Yaudah gue kan nangis anjir bener banget foksitnya enak guys kayak masih ada crunching gitu di dalamnya emang ada sih bukan kayak crunching gitu tapi di dalamnya bisa ngetah gak itu apa gak bisa apaan beling gue bisa makan takut nih gak itu ayam ayam ayamnya dibikin kering di basonya lagi bener sih luar biasa gak cukup satu layan oke mie ayam udah juara banget kali ini gue mau nyobain baso paksin baso biasanya pasti rasanya gak beda jauh sih sama mie ayam karena dari tadi kondimen baso ini udah ada di mie ayam yang membedain paling kuahnya doang ya tapi kalau dilihat kaldunya oke guys gue nih mau cobain kuahnya dulu tuh gila jangan gila loh berapa sih itu 3 deh kayaknya kalau ke sini gue bakal pesen level 3 aja deh kalau ini emang berasa gimana gitu ini enak banget kaldunya kerasa banget dan levelnya semakin rendah buat gue makanya makin menikmati makin enak tapi yang pedes tadi juga oke banget sih pedesnya bikin lagi oh basonya dikasih potongan ayam juga ya iya ada ayamnya juga nih biasanya dikasih potongan ayam yang disini tuh aku dateng buat cobain mie ayam atau baso lo atau mau ketemu lo jujur makan makan mie ayam baru terus nanya sih nanya-nanya gimana? gue penasaran langsung tanya aja yuk sambil di belakang kamu makan kesini mau ketemu Kak Faris atau nyobain mie ayamnya? BM ayamnya jujur BM ayamnya? sih jujur 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 gimana? 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 jujur ya udah aja kalo gak ada Kak Farisnya kamu tetep mau makan mie ayamnya gak? kenapa? kenapa? ada BM BM tuh apa sih BM? banyak mau banyak mau bahasa Bekasi yang baru BM tuh banyak mau atau basarnya Kak Bita ya? Kak Bita Sunda dong gimana? kepengen gitu kepengen kepengen tapi nih ayamnya emang enak banget ya iya biasanya pesan menu apa? main basah main basah main basah lebih biasa udah pernah kapan-nya boning tuh? belum eh tadi kamu lu siapa? iya 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 kok kamu tau sih kapan-nya di atas emang suka main jutur tiap hari gitu sampe tahu apa? lihat di IG-nya oh lihat di IG-nya iya jadi guys kalo kamu yang mau kesini mau ketemu Kak Faris lihat dulu di IG-nya ada gak dia di rumah? atau gak bisa tanya langsung? tanya langsung gimana tuh? DM sombong gak sih Kak Faris? gak sih, humble humble nanti gue kasih inti ya makasih ya nanti kalian pake mesinnya free sama dia makasih ya makasih ya oke guys gue udah kenyang banget cobain mie ayam dan basonya Faris semuanya luar biasa dan mie ayamnya enak banget pedesnya juara bikin lagi dan basonya valbunya enak pokoknya gue pasti balik lagi Riz gak siap alamatnya dimana sih lengkapnya? pondok umum dimananya? di pondok umumnya di pondok umumnya sektor lima bloknya 1-8 pokoknya deket dari Maracas gak jauh kalo kalian tau patokannya sih di Maracas oke di Bekasi ya di Bekasi ada rencana bakal juga cabang lagi gak? cabang lagi gak? cabang sih di Tambun gitu gak tau deh doain aja doain aja doain ya nanti kalo dibuka di Tambun gue yang ngurus oke guys thank you banget udah nonton keseruan gue hari ini pokoknya overall gue suka banget makan disini jangan lupa buat kepoin Faris biar tau dia ada dimana kalo mau kesini tau dia ya cek IG nya dulu kalo mau kesini kalo mau ketemu dia jangan lupa buat komen like dan subscribe youtube jajanan peken dan juga lu mah gak perlu gue banyak gak bisa follow dia buat gue ayo follow Risa Faris follow gue dan Instagram gue oke guys sampai jumpa di jajanan peken berikutnya bye bye aduh kemarin gak petetan